Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, di samping Natasha Wilona yang selalu disorot lantaran karya dan juga prestasinya di dunia entertain, tentu saja sudah kita ketahui jika salah satu yang paling mencuri perhatian dari sosok seorang Natasha Wilona, tak lain ialah soal kisah asmaranya. Bagaimana tidak ya guys, kemanapun Natasha Wilona pergi dan dimanapun dirinya berada, pasti selalu mendapatkan perhatian lebih dan kerap dikaitkan dengan kisah percintaannya. Meskipun hingga kini ya guys, konjang ganjing terkait sekelomit kisah asmara Natasha Wilona masih menjadi sebuah krisel, namun entah kenapa ya guys, publik pun seakan tetap penasaran terhadap hal yang satu ini. Dan bahkan ya guys, saking teringinnya netizen melihat Natasha Wilona memiliki kekasih, tak jarang pula loh guys, masyarakat yang justru kerap menjodohkan Natasha Wilona setiap kali dirinya berteman atau dekat dengan seorang pria. Nah guys, seperti yang sudah sempat kita bahas di video sebelumnya, bahwa kita semua sudah mengetahui, jika saat ini Natasha Wilona tengah menimpati momen liburan mewahnya bersama sang mama dan juga seorang temannya. Dan apakah kalian tahu nih guys, jika di balik momen liburan Natasha Wilona di Turki ini, di situ kerap terselip hal-hal yang menarik sekaligus mencuri perhatian publik. Nah guys, Natasha Wilona melalui laman akun Instagram pribadinya, ia begitu nampak antusias membagikan momen keseruannya bersama rombongan kalau menikmati tempat-tempat wisata di negara Turki. Dimana ya guys, seperti menilik dari unggahan instastory Natasha Wilona baru-baru ini, dirinya pun nampak sangat gembira mengunjungi sebuah tempat wisata dan menmain salju bersama temannya. Disitu pun nampak jelas, jika Natasha Wilona begitu lepas mengekspresikan rasa bahagianya karena pada akhirnya Natasha Wilona bisa menikmati masa liburan di luar negeri setelah terhitung sudah 3 tahun lamanya ia tak melakukannya. Seperti yang bisa dilihat ya guys, jika dalam beberapa unggahan, Natasha Wilona begitu getol, menyapa netizen dan juga para penggemar dengan mengabadikan beberapa potret dirinya dan mengunggahnya kenaman media sosial pribadinya. Namun nih guys, apakah kalian tahu, jika di sebuah momen yang dibagikan oleh Natasha Wilona di laman akun Instagramnya, disitu rupanya ada satu hal yang justru membuat netizen salfok nih guys. Pasalnya nih, menurut segelintir netizen, mereka menyebut, jika dalam sebuah unggahan yang disitu memperlihatkan Natasha Wilona yang tengah makan di sebuah resto, justru netizen pun menemukan sebuah hal yang mengejutkan warga net lain. Dimana nih guys, di video singkat tersebut, netizen justru secara singkat melihat dan mengaku, jika selain ditemani oleh ibunda dan temannya, rupanya Natasha Wilona justru nampak pula ditemani oleh seorang pria. Memang ya guys, jika dilihat, memang tak ada yang janggal dengan momen kalah Natasha Wilona yang tengah makan dan diabadikan oleh temannya. Namun nih guys, jika menurut netizen, disitu mereka sekilas nampak melihat sosok pria yang turut pula hadir di tengah-tengah Natasha Wilona dan juga rombongannya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi nih guys, disitu menurut penuturan netizen, jika dilihat dari ciri-cirinya, pria tersebut memiliki kemeripan dengan dokter Eugene. Hingga tak ayal ya guys, hal tersebut pun kembali menuai kehebohan di tengah warganet dan jagat maya, perihal kebenaran terkait isu tersebut. Wah guys, memang ada-ada saja ya tingkah laku dari netizen plus 6.2 ini. Namun tentu ya guys, kita harus menyikapinya dengan bijak dan juga santai. Karena tentu memang sah-sah saja ya guys, jika Natasha Wilona ditemani oleh seorang pria, lantaran memang dirinya masih berstatus sebagai jomblo. Dan harap-harap nih guys, jika kepergiannya untuk berlibur ke negara Turki ini, semoga saja Natasha Wilona bisa segera dipertemukan dengan jodohnya ya guys. Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!